Intro Edward Omar Sharif Hiarich atau Eddie Hiarich, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan, Yayasan yang melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawa efek positif pada warga binaan. Eddie menuturkan, Yayasan yang bermitra dengan Ditjenpas banyak melakukan pembinaan guna mengasah kemampuan narapidana di lembaga pemasyarakatan lewat berbagai keterampilan. Wamen Kumham pun memberikan contoh sejumlah keterampilan yang dimiliki warga binaan hasil kerjasama Ditjenpas dengan beberapa Yayasan. Contohnya, kerajinan tangan, seni musik, seni lukis, dan sejenisnya. Terlebih lagi, narapidana di dalam lapas juga diberikan kemampuan untuk membuat karya yang bisa dipasarkan. Menurut pengalamannya, dalam meninjau ratusan lapas di tanah air, tak sedikit narapidana yang jadi produktif selesai dibina oleh Ditjenpas hasil kerjasama dengan sejumlah Yayasan itu. Menurut Wamen Kumham, hal tersebut sangat berguna bagi warga binaan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat selesai menjalani proses hukum. Namun demikian, Edi Hiarich mengakui masih terdapat persoalan dalam pengelolaan lapas di Indonesia. Tetapi, ia memastikan Ditjenpas akan selalu berusaha dalam memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh warga binaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!